Masih berikutnya, saudara, ditinggal Tarawih, 6 rumah di Maling. 6 rumah warga di Bobol Maling saat ditinggal ibadah sholat Tarawih. Salah satu korban bahkan alami kerugian sampai puluhan juta rupiah. Betapa terkejutnya warga Depok saat mendapati rumahnya dalam kondisi berantakan usai di Bobol Maling. Pencuri datang dan beraksi di rumah mereka saat para pemilik rumah tengah pergi ke masjid menunaikan sholat Tarawih. Maling telah mengacak-acak seluruh isi kamar dan menggondol sejumlah perangkat elektronik seperti laptop, jam tangan, hingga uang tunai. Anehnya aksi pencurian pada hari itu tak hanya terjadi di satu rumah saja. Tak tanggung-tanggung, Maling menyatroni 6 rumah sekaligus. Setelah kami melaksanakan sholat isya dan Tarawih, pulang dari tempat tugas, yaitu dari musholah, kurang lebih pukul 21.15. Kurang lebih saya mendapati rumah kami ini, pager depan sudah terbuka, dengan gembok hilang dan slotnya itu sudah copot. Yang itu yang raib, pulangnya itu sudah hilang seperti itu. Kemudian saya melihat juga, saya tanya, laptop belum mana? Ternyata laptop kami, laptop saya dan isi saya, Renopo, dua-duanya, sudah hilang, tidak ada. Beserta tas dan casnya semua-semua. Kemudian saya cek lagi, coba di kamar kakak, ternyata notebook, notebooknya hilang juga. Para korban menyayangkan kurangnya pengawasan lingkungan sehingga Maling bebas beraksi. Apalagi tidak ada CCTV terpasang di sekitar rumah warga. Warga sudah melaporkan peristiwa ini ke pengurus lingkungan untuk diusut. Korban juga berencana melaporkan kejadian ini ke polisi.